Pemerintah Provinsi Jambi kembali memperpanjang status siaga karhutlah di Provinsi Jambi dari yang semula tanggal 31 Oktober menjadi hingga akhir November 2021. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki potensi karhutlah. Meskipun di wilayah Provinsi Jambi di Guyur Hujan, Gubernur Jambi Alharis mengatakan bahwa beberapa daerah masih memiliki potensi untuk terjadi karhutlah, terutama pada daerah gambut yang juga masih memungkinkan untuk terbakar. Atas hal itu, Pemprov Jambi juga telah meminta izin kepada BPNPP untuk memperpanjang masa status siaga karhutlah di Provinsi Jambi di mana sebelumnya status siaga darurat karhutlah berakhir tanggal 31 Oktober diperpanjang hingga akhir November mendatang. Lebih lanjut, Alharis menyatakan karena masih ada petani yang menggunakan peluang untuk membuka ladang baru dan juga masih ada perusahaan-perusahaan yang dikhawatirkan mengabaikan lahan gambut hingga akan terjadi karhutlah. Kita melihat bahwa masih ada potensi ya karhutlah di berapa daerah yang kita akan punya potensi. Walaupun ada hujannya juga bagus, tapi kan untuk daerah gambut hujan pun dia masih mungkin terbakar. Maka kita meminta untuk kepanjangan ke depan satu bulan kepada BPNPB agar mereka mau memberikan izin sebelumnya ke depan masih siaga karhutlah. Alasannya masih karena hujan yang belum merata seperti apa, Pak? Alasannya karena hujan yang belum merata seperti apa? Yang pertama, hujan sudah mulai turun, tapi kan masih kita lihat bahwa masih ada petani-petani kita yang masih juga menggunakan peluang untuk bikin ladang-ladang. Yang kedua, masih ada teman-teman dari perusahaan yang kita khawatir nanti walaupun hujan, mereka mengabaikan gambut ini bisa terbakar lagi. Karena gambut itu malah hujan itu tidak masalah, terbakar terbakar. Rian Jenjen, JKTV melaporkan